Persibaya dan Bonek menyerahkan donasi sebesar 100 juta kepada perkumpulan keluarga korban Kanjuruan. Donasi yang diserahkan menjelang kick-off Laga Persibaya Pesos Arema FC di Stadion Gulorabung Tomo, Surabaya. Penyerahan donasi diserahkan langsung Presiden Persibaya Surabaya, Ajrul Ananda keperwakilan keluarga korban yang sengaja diundang langsung ke Stadion Gulorabung Tomo, Surabaya. Persibaya tidak menang sendirian hari ini, kemanusiaan juga dirayakan di Gulorabung Tomo dengan banyak aksi kemanusiaan yang diperlakukan berbagai elemen, ucap perwakilan Bonek Mania. Hal tersebutlah yang membuat derby jatim ini sangat spesial, apalagi Persibaya Surabaya menang telak atas Arema FC dengan skor 3-1. Walau begitu, pemain Arema FC pun merasa aman dan nyaman berada di Stadion Gulorabung Tomo, Surabaya. Tentu saja apa yang dilakukan Bonek Mania ini membuat para pentolan Arema Mania seperti Yuli Sumpil kagum dan sangat berterima kasih kepada Bonek karena telah peduli sama korban insiden Stadion Kanjuruan. Terima kasih telah menonton!